Terianya Fathia lahir di Jakarta 14 Juni 1984, penyanyi berdaerah campuran Belanda, Arab dan Padang ini mengawali karir sebagai penyanyi latar dewa 19 dan Audi Item. Ia kemudian berduet dengan Rio Febrian dan merilis album di tahun 2006. 14 tahun berkarya di Belantika Musik pada Maret 2015, ia memutuskan berhijab. Pihak label tetap mendukungnya dan merilis lagu religi. Ia pun sempat diajak taruh seorang pria keturunan Palembang, Arab, namun Terry mengaku saat itu masih butuh waktu. Lama tak terdengar kabarnya, Terry kini telah resmi dinikahi pria keturunan Arab yang telah lama dikenalnya bernama Ahmad Fikri Shahab melalui proses taruh. Pernikahan yang kental bernuansa Arab yang diadakan di masjid Atakwa Pasar Minggu itu sempat ramai di perbincangan netizen karena muncul di akun gosip. Banyak netizen terkecoh dan mengira Fikri adalah Afif kala karena memiliki wajah yang mirip. Bahkan ada yang yakin jika Fikri memang Afif dan Terry adalah wanita pengganti Laudia Sintiabella. Seperti apa cerita Terry mengenai proses taruh yang ia jalani? Benarkah Fikri adalah orang yang dulu juga sempat mengajak Terry untuk taruh di tahun 2016? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Selamat menempuh hidup baru Terry. Aduh seneng banget baru seminggu ya. Betul. Masih bawa wangi-wangi melati begitu ya. Oke coba kita lihat ini ada rumpifikasi ya rumpifikasi. Coba kita lihat ini. Setelah putuskan berhijab dan lama tak muncul di televisi penyanyi Terry dikabarkan menikah. Ini melalui proses taruh. Taruh walaupun kenalnya udah cukup lama sebetulnya. Iya. Sampai akhirnya yakin dialah imamku gitu. Apa memang karena kamu memutuskan ini saatnya kita akan menikah atau gimana? Tadinya tuh yang bikin lucu justru kita tadinya sahabatan. Oh tadinya sahabatan justru? Sahabatan dan kebetulan Fikri pernah datang menyambangi rumah saya waktu itu bertemu dengan keluarga saya. Dan begitu saya ada kerjaan sempat waktu itu di Palembang saya datang juga ke rumah beliau. Ternyata justru yang gak disangka-sangka gak ada niat untuk mengambil hati justru orang tua mereka seperti kayak langsung Udahlah ngapain ini laki-laki perempuan saling menyambangi kenapa enggak dijadikan. Jadi akhirnya justru kita berpikir kenapa enggak. Toh lagu aku pernah ada lagu judulnya Cinta Tanpa Restu. Ini depan mata dapet restu kenapa enggak aku jalanin. Jadi justru cinta itu tumbuh berkat redonya orang tua gitu. Oh gitu ya ampun. Butuh proses berapa lama sampai akhirnya dari keluarga ini oke gitu. Sampai akhirnya menikah? Tiga bulanan. Tiga bulanan. Dan itu dari sahabat ya? Betul. Oh ya ampun. Nah ini nih. Dan kepernikahan ini kan begitu kental dengan nuansa Arab karena kalian sama-sama namanya syahab juga ya? Betul. Nuansa Arab kemudian hijab kobulinya juga dalam bahasa Arab gitu ya? Betul. Terus masuk ke akun gosip. Iya gitu ya. Sudah. Benarkah? Itu kayaknya mukanya familiar. Langsung kita panggil saja suaminya. Benarkah suaminya? Ini mantannya Laudia Sintiapit. Hai mas Fikri. Hai. Namanya siapa mas? Maju ke sini biar terang mas. Tunggu tangan dulu dong. Jangan sampai jumpa di sini. Eh duduk gimana? Ya duduk sebelah sini deh. Duduk sebelahnya Terry. Gak apa-apa. Ayo mas Fikri. Namanya siapa mas? Saya Fikri. Fikri ya? Depannya V ya? V. Bukan A ya depannya. Beda ya? Mas gimana? Ini kan mas menikah dengan seorang penyanyi ya? Terkenal lah gitu ya. Tiba-tiba pernikahannya masuk ke akun gosip terus dituding orang lain gitu. Apa yang dirasakan mas Fikri? Kaget sih. Kaget? Kaget banget. Terus ketika pertama kali komentarnya apa? Kok bisa begini ya? Apakah mirip ya gitu kan? Apakah mirip? Kalau mas Fikri sendiri setelah melihat fotonya mirip gak sih mas? Gak. Gak ada yang mau disamain kayaknya. Gak ada yang mau disamain. Tapi apa yang istimewa dari seorang Terry menurut mas Fikri? Yang istimewa dari seorang Terry. Dia manja. Manja. Lucu. Lucu. Ini orang atau kucing sebenarnya ya? Manja. Cение. Yau. Tonton keperluan terh observing tetap di Rubei! Bye! See you next! Bye! 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 So… Bye! Ya, ikutnya aku Satan! Terima kasih.